Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margaretha. Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Nah, makeupnya udah kan ya, saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pake baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget! Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Hmm, ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita nggak nyangka ya? Ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk kebusana, baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Dan apa di Bungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dan sebelumnya, terima kasih kepada para panelis kita yang juga sudah hadir bersama Q&A. Kali ini kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kang Maman Suherman. Kang Maman! Ada Kuku Adi. Dan yang paling cantik, Intan Somadina. Wow, one and only Augie, Kak Augie. Dan Dr. Haikal, dokter. Terima kasih para panelis dan tepuk tangan untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini, teman-teman mahasiswa. Terima kasih, tepuk tangan dong. Dan pemirsa kali ini spesial. Kita kedatangan bintang tamu yang dulunya pernah memperjuangkan impian pribadi dan kini menjadi kenyataan. Mulai dari masa kecil yang sudah mengalami fase sulit hingga saat ini dikenal dengan seorang publik figur yang memiliki semangat tinggi serta menjadi inspirasi luar biasa untuk banyak orang. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja sambut bintang tamu Q&A malam ini. Denny Sumargo! Bang Nenny, sini dulu dong. Apa kabar, Mas? Tadi kok tinju bukannya basket ya? Sorry ya, basket udah tinju sekarang. Oh, sekarang tinju. Kenapa? Lagi suka tinju atau seperti apa? Mau prom film soalnya. Oke, baik. Tentang Pak Densu. Baik, terima kasih. Silahkan duduk Bang Densu. Oke, baik teman-teman terima kasih seru sekali malam ini pembukaannya. Kita akan ada aturan main, Bang Densu. Ada sembilan box, di dalamnya akan ada topik-topik. Dan silahkan pilih salah satu box untuk kita mengulas masing-masing topik itu. Jadi siap dikuliti ya kali ini. Kan biasanya di podcast kan menguliti hidup orang nih. Sekarang kita kuliti hidup Densu. Oh, siap. Oh, siap ya. Teman-teman panelis, singkat dengan anda ya. Oke, baik. Kita akan mulai. Nomor berapa yang pertama? Kita akan buka pilihan box yang dipilih seorang Densu. Gajah duduk. Jawabannya, gajah duduk. Belum ada pertanyaan. Oke, tadi pilih nomor berapa Bang Densu? Nomor empat. Nomor empat. Kita buka box nomor empat. Kontroversial. Aduh. Langsung. Sudah disetting ini ya. Langsung ke kontroversial. Ngomong-ngomong kontroversial, saya tidak akan tanya ke Densu dulu. Tapi ke Augie. Hal paling kontroversial apa sebagai temannya Densu yang diketahui? Enggak sih. Sebenarnya enggak. Karena kita udah kenalnya udah sangat lama. Jangan saling jaga dosa ya. Kita udah perjanjian sih tadi di belakang. Lu lihat tatapan gue kan? Iya. Gue tahu lu parkir di mana soalnya. Silahkan. Ada yang tetap ingin dipertanyakan enggak tentang sahabat anda ini? Enggak. Sebenarnya kalau ngomong kontroversi, sebenarnya dari dulu dia main basket pun gitu ya. Karena gini, dia main basket, gue MC basket. Dari dulu. Tapi kita jadi berteman kan. Cuman, emang dari dulu pun selalu kontroversi dari berbagai, dari dia pindah tim ke tim musuh. Jadi gini, ada satu tim kalau di jaman dulu itu tuh sangat musuhan. Jadi dia bisa pindah dari tim ini ke tim ini gitu. Kayak orang persib ke persija lah. Emang sama mencari musuh ya? Emang sama mencari masalah. Emang sama mencari masalah. Gimana sih prinsip hidup seorang Densu dari dulu memang benar suka cari masalah? Dan suka hal-hal yang berbawa kontroversial? Sebenarnya saya enggak nyari masalah ya. Masalah nyari saya sebenarnya. Jadi saya melihat jalan hidup saya memang unik ya. Cara berpikir saya di masa muda saya itu memang sangat ekstrim. Oh berarti sekarang udah tua? Lumayan. Jadi waktu saya juara beberapa kali di klub saya yang sebelumnya ASPAK itu empat kali. Saya memutuskan untuk pindah ke rivalnya. Karena saya pikir rivalnya ini punya potensi untuk mengalahkan ASPAK kan. Nah saya berpikir sederhana. Masa saya di basket saat itu adalah masa untuk menuliskan sejarah. Jadi kalau saya ingin bikin sejarah saya harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan orang pada umumnya. Dengan resiko yang besar. Dan saya ambil resikonya. Ada penyesalan enggak menjadi pribadi yang risk taker? Oh tentu. Saya sudah banyak kehilangan. Hal yang paling membuat kehilangan dari kontroversi yang sering dimunculkan? Uang 30M. Kenapa bisa demikian? Suka main judi dulu. Dulu kan sekarang enggak? Nah tapi juga dikenal sebagai pribadi atau pebasket yang sombong. Kenapa? Anda mengakui Bang Densu? Ya haruslah. Itu menghasilkan uang. Enggak, apa yang dihasilkan dari kesombongan? Jadi kesombongan itu ada sesuatu yang sangat kontroversi. Dan orang Indonesia itu gampang banget tertarik dengan sesuatu yang kontroversi. Tapi aslinya sombong enggak? Oh tentu. Sedikit lah. Biar bagaimanapun setiap manusia memiliki akar kesombongan di dalam dirinya. Besar kecilnya itu tergantung daripada apa beli yang ditinggalkan kan. Kalau saya pribadi, saya selalu bicara bahwa saya ini sombong, bisa sombong, bisa sombong, dan mungkin sombong, dan bisa salah. Jadi itu selalu membuat saya sadar bahwa kemungkinan terbesar saya untuk menjadi orang baik itu selalu berdasarkan dari pemahaman saya kan diri saya ini bisa sombong. Orang itu kalau dia merasa dirinya itu baik, merasanya ini sudah membuat dia bisa sombong. Karena kita merasa kita baik. Padahal sesungguhnya menurut pemahaman saya, kebaikan yang kita miliki itu adalah pemberian daripada Tuhan kita. Jadi kalau kita merasa diri kita itu baik, kita akan merasa baiknya itu karena effort kita. Padahal sesungguhnya ada kebaikan yang Tuhan kasih kepada kita, sehingga kita bisa melakukan kebaikan itu. Kesadaran kita akan kebaikan, kata baik. Kata baik kan baik gitu kan, perbuatan baik baik. Tapi kesadaran memilikinya bisa membuat kita arogan. Karena kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang hebat, dan kita menjadi euforia dengan kebaikan yang sendirinya. Enggak, tapi Ogi jujur, merasa Densu dulu sombong gak? Dari dulu emang ada. Apa? Konkretnya? Konkretnya seperti apa sih? Ada duitnya kan? Enggak, dia emang gini. Orangnya percaya diri. Itu dari dulu. Dan buat gue di olahraga, gak banyak orang yang punya mental yang bagus. Salah satu adalah Denny Sumargo. Ini dia, makanya buat saya, untuk orang berani make decision aja, untuk pindah ke tim lawan, itu aja tidak mudah. Apalagi dulu, gak usah ngomong, oh kali duitnya gede. Enggak, dulu kecil. Iya bener. Betul gak? Jadi bukan karena duit. Kalau Kang Maman gimana nih? Saya gak melihat kontroversinya, saya malah melihat ini DNA-nya Densu kok. Oh hehehe, saya minum dulu ya. Bagus nih. Ibunya dengan jelas bangga mengatakan, saya ini datang dari keluarga paling kaya di Sulawesi Tengah. Iya, dulu. Dulu. Lalu kemudian hancur di titik nol karena bapaknya penjudi. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu itu. Itu ada garis itu kan dalam cerita perjalanan ibu kan. Dan sekarang dilakukan dua-duanya, sombong dan pernah jatuh di judi. Ada kontroversialnya karena kemudian dia mau melakukan pembalikan di titik itu saja. Tapi sebenarnya kesombongan dan keberanian dia itu adalah DNA yang diturunkan dari keluarga. Sebagai anak. Betul-betul merasakan itu kan. Anak paling kaya dibanggai di Sulawesi Tengah. Cucu-cucu. Jadi pada saat mama saya itu lahir dengan keadaan kaya karena orang tuanya kaya saat itu, saya tidak merasakan. Yang merasakan mama saya sampai di usia 20, setelah beliau menikah dengan papa saya. Yang tentara itu? Iya. Kemudian dia pergi bersama dengan papa saya, dia meninggalkan keluarganya. Nah ketika dia meninggalkan keluarganya, dia berpisah dengan papa saya dan hidup dengan pas-pasan. Jadi saya merasakan pas-pasannya. Gitu. Ketika dititipkan ke tante segala itu juga lebih pas-pasan kan? Pas-pasan. Maksudnya pas-pasan itu dia makan ada pas. Iya pas. Buat ada mobil, pas. Enggak dong. Beda pas-pasannya ya. Jangan sampai siapa pasan. Diperlakukan seperti apa sih Denso kecil waktu itu? Sebenarnya sih diperlakukan dengan baik. Cuma kan kalau ditanya punya rumah enggak punya. Kadang-kadang nonton saya, nonton di rumah tetangga. Karena untuk punya TV aja sulit. Sampai ada lah momen-momen akhirnya baru bisa beli TV. Tinggal di rumah orang, saya harus nge-perl. Beberes rumah. Nyapu, potong rumput. Kalau ngelihat Densu yang sekarang kayak nggak menyangka ya? Pernah mengalami hal-hal seperti itu luar biasa ya? Kamu pikir saya menyangka? Saya bingung. Saya hanya bingung melihat diri saya sekarang. Siap, tepung tangan dong buat Densu. Kalau ditanya orang secara sadar, apakah orang mau dibenci? Pasti orang normal bilang tidak ada yang mau. Tapi kalau kita menyadari bahwa kalau kita sendirinya sudah berserah diri dengan baik, kita tidak akan takut untuk dibenci lagi. Dan tidak takut sama netizen kita yang begitu jahatnya? Takut sebenarnya. Jadi saya mohon maaf buat netizen, tapi saya agak sombong. Saya tidak maaf ya. Itu saya akuin ya. Kalau itu iya, iya, iya. Ternyata yang bikin takut Densu itu netizen. Dia takut itu cuma dua, netizen sama istri. Iya. Densu sekarang itu agak lebih spiritual. Jawabannya sangat bijak. Ada-ada apa? Titik balik apa? Ya udah mulai mau jual agama ya. Silahkan. Bang Densu, mau gak ketemu Tuhan? Oh gak mau, gak mau. Jangan dulu, jangan dulu. Dulu mau. Berdoa kepada Tuhan dan jadi kaya, Densu. Masih gak percaya sama Tuhan? Hanya hati saya dan Tuhan yang tahu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.